cara ini sangat mudah cukup tanpa menggunakan aplikasi lagi dan sangat cepat Oke dan HP Samsung G7 core nya pun berhasil tampil di TV ini tampilan di TV nya masih kecil seperti ini kalau tampilan seperti ini pasti nontonnya kurang menarik ya kurang asik rame-rame jadi kita berbesar saja saya membesarkannya lewat HP seperti ini layar berbesar otomatis di TV juga besar seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman semua balik lagi ke channel saya Husni Busro pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Samsung ke TV ini HP Samsung yang akan saya tampilkan ke TV sebelumnya kita masuk ke pengaturan dulu untuk melihat tipe HP Samsung nya ini dia tipe HP Samsung nya HP Samsung Galaxy j7 core jadi sekarang saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Samsung j7 core ke TV tentunya sangat mudah dengan menggunakan satu alat yaitu any case tunggal seperti ini alatnya dan ini sebagai alat bantu karena saya membuat konten kalau yang tidak mempunyai alat ini colokin saja ke lubang HDMI yang ada di TV ini ya ini buat alat bantu saja any case nya sudah saya colokin ke lubang HDMI dan di any case nya ada dua cabang yang satu cabang untuk antena yang ada tulisan wavy dan satu cabangnya lagi USB yang sudah saya colokin ke stop kontak ya dengan menggunakan alat batu kepala charger ini kepala charger HP kita ya karena saat kita membeli any case nya tidak mendapatkan kepala charger Oke selanjutnya kita ambil saja remote televisinya selanjutnya kita pilih short atau pilih untuk memindahkan ke HDMI karena kita menggunakan HDMI 1 klik OK atau Enter ini dia tampilan any case tunggalnya seperti ini dibawa miratus mode on karena saya menggunakan HP Android kalau yang punya HP iPhone pakai di atas saja Oke seperti ini ya harus on di miratus mode karena saya menggunakan Android ingat kalau Android ini ya Oke selanjutnya kita ambil saja handphonenya yang akan kita tampilkan atau kita hubungkan ke TV Samsung Galaxy J7 core nya ini Oke kita kembali dulu cara menghubungkannya sangat mudah tanpa menggunakan aplikasi lagi cukup menggunakan HP saja dan kita geser ke bawah saja untuk menghubungkannya selanjutnya kita pilih Smart V ini dia Smart V untuk menghubungkannya kita klik saja Smart V yang ada di HP Samsung C7 core nya otomatis any case pun terbaca kita perlihatkan dulu dan kita samakan apakah beda sama any case nya kalau sudah sama kita klik saja untuk menyambungkannya kita tinggal menunggu sampai HPnya terhubung ke TV cara ini sangat mudah cukup tanpa menggunakan aplikasi lagi dan sangat cepat Oke dan HP Samsung C7 core nya pun berhasil tampil di TV seperti ini ini karena saya belum menggunakan data internet maupun Wifi Oke kita masukkan dulu Wifi internetnya karena kebetulan HP ini belum ada internet datanya jadi saya menggunakan Wifi saja kalau yang mempunyai data langsung saja ya Oke kita masuk ke Wifi dulu karena saya membuka YouTube jadi otomatis saya harus menggunakan data internet karena YouTube pasti menggunakan data internet ya kebetulan saya menggunakan Wifi kita masukkan saja sandi Wifi nya Oke kita sambungkan saja Wifi rumahnya Oke tunggu kita kembali saja kalau sudah terhubung segi seperti ini selanjutnya kita bisa membuka internet seperti YouTube YouTube Coba kita cari dulu YouTube nya YouTube nya kumpet kemana ini kita cari dulu ya kita coba keser-keser dimana ini YouTube nya hahaha Oke coba kita keser-keser saja mencari aplikasi YouTube nya Oh ya ini dia aplikasi YouTube nya coba kita klik untuk menonton aplikasi YouTube nya untuk menonton video-video video yang ada di YouTube Oke kita tunggu ini dia ini banyak videoku Oh ya buat yang belum subscribe mohon dukungannya subscribe karena subscribe itu gratis dan sangat membantu buat channel saya Oke kita coba tonton video ini Hai yang lagi viral Ibu Dayak Ibu Ida pengobatan ahli patah tulang Oke kita lewati dulu iklannya ini tampilan di TV nya masih kecil seperti ini kalau tampilan seperti ini pasti nontonnya kurang menarik ya kurang asik rame-rame jadi kita berbesar saja saya membesarkannya lewat HP seperti ini layar lebih besar otomatis di TV juga besar seperti ini tampilannya lebih menyenangkan kalau seperti ini pasti lebih enak tonton satu meter juga 2 meter 3 meter sangatlah cocok ya buat nonton 1235 orang juga sangat puas ya seperti ini Oke semua selanjutnya kita coba video-video lainnya Apakah benar lancar kita geser-geser saja untuk memilih video lainnya Oke kita coba ini ya bus mistah Oke kita perbesar saja agar tampilannya lebih menyenangkan maaf kita ulangi berbesar saja tampilan di HP nya agar tampilan di TV juga besar seperti ini wah sangat menyenangkan lebih puas menontonnya apalagi film-film Wah pasti bakal betah daripada di HP potot terlalu bikin ngantuk dipegangin terus atau lebih kecil layarnya tidak bisa kelihatan yang kecil-kecil kalau di TV lebih puas pokoknya ya ini lebih menyenangkan di TV bawahnya seperti ini pasti betah di rumah buat nonton TV dan spesial bisa kita tayangkan di TV ya ini menghubungkannya tanpa menggunakan internet ya jangan khawatir Oh ya volumenya juga dari dari HP seperti ini ya volumenya dari HP dip dari volume HP untuk membesarkan volumenya dan suara otomatis ada TV ya di HP enggak ada suaranya untuk membesarkan volume-nya bisa lewat volume HP dan juga volume TV seperti ini untuk membesarkan volumenya Oke jadi kalau mau yang kencang banget suaranya seperti dimasukin ke salon lebih seru lebih mantap nih bisa buat bikin rumah tetangga gempar ini ramai sekali nonton YouTube di TV dengan menggunakan TV biasa bukan Smart TV Oke kita geser-geser lagi buat contoh lagi satu lagi Apakah benar-benar sangat lancar ini dia lancar ya tidak khawatir tidak ngelag sama sekali ya Oke lancar sekali Oh ya buat beli any cashnya juga jangan abel-abel beli yang sewajarnya yang tanyain saja ke penjualnya Ori karena saya tidak promosi ya Oke untuk mematikannya cukup mudah kita klik ini untuk mematikannya kita klik putuskan ya Oke kita ulangi untuk mematikannya seperti ini klik putuskan otomatis keluar sendiri tinggal kita taruh saja HP Samsung C7 core nya nanti di layar TV juga otomatis ketampilan any cash seperti ini ya ketampilan any cash semurah lagi Oke selanjutnya biar awet any cashnya sebaiknya any cashnya di lubang stop kontak cabut saja ya ini HP yang di stop yang di stop kontak mending cabut saja agar any cashnya awet Oke dan selanjutnya kita ambil remonya dan kita pindahkan lagi ke acara TV yang kita tonton tadi klik Oke untuk menonton TV kembali kita tunggu saja Oh ya ini any cashnya dibiarkan saja yang nggak usah diambil-ambil nggak papa yang penting ini ditaruh di samping yang penting colokan yang di stop kontak cabut saja jangan dicolokin terus nanti any cashnya panas kalau seperti ini terus nggak papa aman Oke terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh